Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Tengah akan mengusutun tas kasus penemuan mayat di Semarang. Mayat itu diduga pegawai Bapenda Kota Semarang, Iwan Budi. Dari proses penyelidikan sementara, polisi menemukan hal-hal yang secara sepintas diduga adanya pembunuhan. Polisi menemukan bekas penganiayaan di TKP ditemukannya korban. Hal itu disampaikan oleh Direkskrimum Polda Jateng, Kombespol Juandani Raharjo pada Jumat lalu. Selain adanya dugaan penganiayaan, ditemukan juga adanya bekas siraman bahan bakar atau bensin. Hal itu diduga bukan dilakukan oleh korban sendiri. Kombespol Juandani mengatakan kesimpulan awal jasa tersebut diduga korban pembunuhan. Namun meski begitu, pihak kepolisian saat ini tengah menunggu hasil kedokteran forensik untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!